Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Halo assalamualaikum pemirsa dan juga Abraham di studio. Senang sekali saya Mirva Suri kembali menjumpai anda dalam ayah Ramadan. Wah hujan-hujan gini gak menyurutkan niat saya untuk mengajak kalian semua makan takgil nantinya setelah berbuka puasa dan juga menu berbuka puasa apa aja ya. Nah berhubung saya udah pake merah-merah nih berarti saya mencari makanan yang pedas-pedas tapi menggugah selera. Yap saat ini saya sedang berada di jalan keramat raya banyak sekali pedagang-pedagang nasi kapau bisa anda lihat sendiri disini. Dan juga tempatnya jadi semakin rapi walaupun sudah berpuluh tahun jualan tempatnya jadi rapi sejak dua tahun yang lalu sudah direnovasi. Nah ada makanan apa aja nantikan dulu tapi sebenarnya pemirsa selain menggugurit dengan melihat-lihat takjil. Kita juga bisa, kita juga bisa menyaksikan hal-hal lain untuk menunggu waktu berbuka puasa. Nah seperti di Bangka Belitung ada sekelompok remaja yang tergabung dalam peramuka Sakabahari yang menggunakan perahu bagan melihat eksotisnya sore hari. Seperti apa keindahannya? Ini dia untuk anda. Remaja di Bangka Selatan Provinsi Bangka Belitung punya cara unik untuk menunggu waktu berbuka puasa. Mereka berkeliling pulau di Kepulauan Pongok Kabupaten Bangka Selatan yang dihiasi deburan ombak dan mentari yang hampir tenggelam di batas Cakrawala. Tak sekedar Ngabuburit, mereka juga berbuka puasa di atas kapal. Menjelang waktu berbuka puasa, sejumlah hidangan menggunakan dulang pun disiapkan di atas kapal. Saat azan maklip berkumandang, mereka berbuka puasa bersama dalam suasana temaram. Sungguh sensasi berbuka puasa yang tak terlupakan. Sangat merasa bangga bisa ikut gabung dalam acara Ngabuburit atau jalan-jalan, serta buka puasa bersama di atas kapal bagan, khususnya di Kepulauan Pongok. Sumpah ini seru banget, kalian harus coba. Untuk sampai ke lokasi ini, wisatawan harus menempuh perjalanan laut sekitar 2 jam dari Pelabuhan Sadai, Bangka Selatan. Sedangkan dari pusat kota Pangkal Pinang, wisatawan lebih dulu menempuh jarak 120 km atau 2 jam perjalanan untuk tiba di Pelabuhan Sadai. Dari Bangka Selatan, Bangka Belitung, Haryanto, Aidius, melaporkan.